Selamat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Profesi Planter TV. Kali ini kita akan membahas masalah pemupukan, yaitu berapa lama reaksi pemupukan bagi tanaman, khususnya untuk tanaman kelapa sawit. Pada dasarnya untuk pemupukan, masa reaksinya kepada tanaman maupun kepada tanah, itu tergantung pada jenis bahan yang dipakai pada pemupuk tersebut. Karena apa? Sumber dari pembuatan pupuk, kita ada pupuk organik maupun anorganik. Kita berbicara dulu masalah pupuk anorganik. Pada dasarnya untuk pembuatan pupuk anorganik, itu ada dua versi. Satu, terbuat dari beberapa bahan dari alami. Yang kedua, daripada buatan. Seperti contoh yang kita tahu pupuk pospor ataupun pupuk TSP. Ya, ataupun RP. Jadi untuk pupuk TSP ini, dia terbuat daripada batu. Ataupun pupuk lain yang seperti contoh halnya kayak NPK. Itu dia terbuat dari batu. Apa hubungannya terbuat dari batu dengan reaksi ke tanaman? Karena ini terbuat dari batu, maka pada saat kita aplikasi di lapangan, Reaksinya berbeda dengan pupuk yang terbuat daripada yang buatan. Seperti halnya contoh pupuk urea, ZA, seperti itu. Mob, itu lebih cepat. Tetapi kalau seumpama terbuat dari batu, dari alam, ini akan reaksinya cukup lama. Cukup lama diterima daripada oleh tanaman. Berbeda dengan pupuk urea yang terbuat dari bahan istilahnya buatan. Urea kita, kalau seumumah kita sebarkan ke tanaman. Mungkin kita lihat besoknya, dua hari ataupun tiga hari, itu tidak terlihat kembali. Karena apa? Karena sudah terserap oleh tanaman dan tanah. Makanya, pupuk-pupuk buatan, pupuk-pupuk buatan yang asli daripada buatan asli, itu harus dia kita memakai curah hujan yang cukup. Karena dia, kalau enggak kita akan ke atas. Atau pengumuman alamnya pengapan. Di situ kita dapat ambil kesimpulan, istilahnya sebagai pedoman, sebagai kita seorang petani sawit, ini harus kita pahami hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena reaksi kepada tanaman itu sangat-sangat berpengaruh ke produktivitas kita. Seperti hanya contoh pupuk RP, pupuk TSP. Itu reaksi ke tanaman, reaksi ke tanaman dia agak lambat. Artinya agak lambat. Makanya, kita pada saat aplikasi pupuk-pupuk tersebut, dia reaksinya kemungkinan ada sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Itu untuk pupuk buatan tadi, pupuk TSP. Seperti itu. Dari hal-hal reaksi sini, kita bisa sangkut pautnya. Jadi, berapa lama kita harus melakukan pembupukan untuk memakai pupuk yang daripada batu-batuan tersebut. Jadi, kalau kita sudah tahu berapa lama reaksi ke tanaman, kita sudah kebaca ini. Jadi, kalau 1 tahun kita aplikasi, berapa kali kita untuk memakai pupuk tersebut. Contoh kalau pupuk TSP. Dia lambat, dia diterima oleh tanaman. Nah, artinya apa? Artinya dia dalam 1 tahun, kita tidak bisa menggunakan pupuk aplikasi 2 kali. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita menggunakan pupuk tersebut aplikasi 2 kali, artinya kita rugi dikos. Karena reaksi yang diterima oleh tanaman itu lambat. Itu lambat. Makanya, kalau pembupukan TSP dianjurkan itu 1 tahun sekali. Seperti itu. Reaksinya berapa lama? 1 tahun. 6 bulan reaksi ke tanaman. Reaksi hasil ke tanamannya itu adalah tahun depan. Sama dengan pupuk NPK. NPK kan ada beberapa yang memakai pupuk daripada batuan. Makanya reaksi yang ditimbulkan oleh tanaman, yaitu untuk 1 tahun ke depan. Untuk tahun ke depan. Berbeda dengan pupuk yang kita pindah ke pupuk yang buatan. Seperti hanya pupuk urea. KCL ataupun mob. Itu kan terbuat daripada istilahnya buatan. Jadi kalau seompama besok kita lihat, besok kita lihat, kita aplikasi kita lihat, itu sudah bereaksi ke tanaman. Makanya kalau seompama tanaman, kalau seompama tanaman kita mengalami kekurangan unsur nitrogen, itu bisa kita aplikasi begitu aplikasi, tanaman sudah nampak hijau. Mungkin nggak lama, seminggu atau dua minggu sudah nampak hijau. Kenapa? Karena reaksi urea terbuat dari nitrogen ini adalah reaksi buatan cepat ke tanaman. Tetapi perlu diingat, reaksi pada tanaman itu berpengaruh pada faktor kendala pada tanaman. Ada nggak pada saat kita pemumpukan, ada nggak kendala, faktor pengendala terhadap tanaman? Contoh, areal ini terairi. Tentunya kita pada saat melakukan pemumpukan, harus kita keringkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak terganggu pada saat dia penyelapan oleh tanaman. Kalau seompama tanahnya BC ataupun berair, tentunya reaksi itu akan lambat. Bahkan tidak terserap oleh tanaman. Tetapi apa? Tetapi dia terbuang oleh cucian-cucian, maupun terbuang oleh dia tidak sampai tanah akar itu meresap ke dalam pupuk yang sudah kita aplikasikan. Itu salah satu fungsi kita harus istilahnya mengurangi faktor-faktor kendala di lapangan pada saat pemumpukan. Seperti halnya contoh lain. Rumput gulma kita dipiringkan. Tentunya reaksi pada saat dia orea maupun reaksi orea itu terlalu cepat, kalau seompama ada faktor penghalang, itu tidak bisa terserap oleh tanaman. Seperti itu. Jadi perlu diingat, artinya kalau seompama orea itu lebih cepat reaksinya dibanding pada tanaman, dibanding dari pupuk-pupuk seperti TSP, yang dibuatan daripada alami. Kemudian bagaimana dengan pupuk mob? Itu sama juga seperti halnya urea. Dia cepat. Tetapi dia, urea maupun mob ini, dia cepat diserap oleh tanaman, tetapi faktor untuk pertumbuhan, ingat ya, mob ini dia cepat diserap. Reaksinya cepat diserap oleh tanaman. Tetapi untuk pertumbuhan antara bunga ke buah, itu memperlukan waktu 6 bulan. Karena pertumbuhan bunga ke buah, itu faktornya ada. Yang berpengaruh bukan yang ini, tetapi yang di Jambala walang ujung sana. Seperti itu. Ini perlu diingat para-para sahabat planter, jangan sampai salah kaprah, kata Pak Yudi, begitu ke pupuk mob atau penin KCL, dia berpengaruh cepat ke buah. Bukan seperti itu. Itu masih pengaruhnya masih sama. Ya, seperti itu. Ya, masih lambat dari fase bunga ke buah. Ini perlu diingat, perlu diketahui untuk faktor-faktor reaksinya. Berapa lama reaksi kita pupuk ini? Karena kalau kita nggak tahu, ya kita main hajar aja nanti pupuknya. Jadi, kos kita semakin tinggi. Seperti itu. Jadi, kalau seompong-ompong para sahabat-sahabat planter, sahabat-sahabat tani yang mau menyewakan, contohnya, ini mau ada lahan, mau di sewa, tanaman sawit. Jadi, apa yang harus kita lakukan pada saat pemupukan? Ya, nggak usah dipopo. Jadi, kalau kita dipopo, ya rugilah kita. Karena yang memberikan hasil pada saat tahun depan, atau satu tahun setengah, satu tahun setengah, dia bisa reaksi tersebut. Seperti itu. Mungkin itu kita ajak untuk konten kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam Platter, Indonesia.